halo halo guys ketemu lagi nih setelah sekian lama ya aduh janjinya bisanya harusnya itu bisa seminggu sekali video ini udah hampir dua minggu tiga minggu gitu oke kita balik lagi nih ke game doh hari ini saya mau coba lanjutin game yang lagi sedang dibangun ini gamenya si platformer gitu mainnya kita main layer gitu ya hari ini saya mau coba kasih tutorial dikit tentang cara membuat scoring sistem gitu ya sebetulnya udah bisa bikin sih cuma saya jelasin aja ya Oke yang pertama itu yang harus kita lihat di sini ada scene-scene namanya mesin ini mesin ya ya di sini ada Oh ada beberapa bagian ini disini main kamera ada main kamera ini main kameranya seperti ini guys ini main kameranya saya pakai main kamera sinyal mesin kalian bisa download sinyal mesinnya langsung di package manager masuk ke package manager dan akan ada pop-up yang baru kita cek saja cinema lalu disini ada lebih tinggal download update ya kita masuk ke sini ini adalah kameranya sistemnya sinyal mesin gimana ada beberapa level of zoom ini zoom in paling dekat semenengah sampai kering jauh yang jauh ini biasanya saya pakai buat untuk kayak kalau dia lagi hang gitu di hang apa jumping atau working on the platform kayak gini ya komini yang hijau nih yang tuh dia pakai sistemnya yang sumata sumot ketiga deh kalian jumau tanya cuman paling dekat oke nah itu terus disini ada 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 Climbing kameranya ada ini eh eh selanjutnya ini tersebut leksing light saya cahaya sistem pencahayaan disini ada UI ada kanvas ada mobile kanvas jadi ada beberapa kanvas ini kanvas UI yang pertama ini ini tray atau buat nyimpen beberapa UI kayak UI buat helpbar terus ini collect UI saya baru bikin donat tapi ada beberapa collectible item yang akan saya tambahin misalkan kayak tas rensel-rensel backpack gitu terus mungkin nanti topi atau kacamata atau jump jadi kedepan lah ya sekarang kita sistemnya dulu kita bagusin kalau sistemnya udah bagus duplikating sistemnya gampang Oke ini UI buat playernya terus disini juga ada UI buat kanvas buat buat trigger jadi kalau misalkan kita lihat nih disini ada ada trigger saya bikin off semuanya nih diop atau di inactive karena tujuannya kalau nanti kena trigger maka akan muncul kayak UI untuk masih tahu deh kayak apa ya tutorial ya tutorial gitu nah ini UI nya jadi kita inactive dulu nanti dia biasanya dia aktifkan dengan cara di trigger hari ini kita akan generale kita akan coba bicara soal ya trigger trigger entry ya on trigger enter salah satu concept di unit Unity, built-in function yang ada di new Unity, jadi kita harus lebih cek, nah itu ini trigger itu penting banget, kalau misalkan di game, akan banyak banget fungsinya, oke, ini ada mobile controller, ini left untuk movement, ini right untuk kamera, kedepannya nanti saya akan coba bikin yang rotating kameranya, gak usah pakai button kayak gini, tapi akan saya coba langsung aja di layarnya, saat ini begini dulu, oke lanjut, nah ini tutorial trigger, tutorial trigger nya disini, jadi ada beberapa trigger, misalkan trigger pertama itu disini, ini trigger pertama, trigger itu sebetulnya hanya, apa ya, hanya game object, mtgame object gitu, jadi misalkan untuk yang pertama nih, untuk yang pertama ini ada tutorial trigger, ini cuma mtgame object aja, mtgame object, cuma ada transform position, kita letakkan dimana kita mau, trigger nya diletakkan, ini posisinya, ini, terus disini ada bentuknya cube, tapi sebetulnya gak perlu juga sih, lihat ini mesh nya kan saya, saya hilangin, jadi mesh nya saya hilangin, terima kasih Santo, cukup, jadi aman di media WHY ini bisa, bisa di lupa saja, ini bisa di hink闖kan, bisa di chemicals, jadi Along SES改. jadi contoh, saya akan kodoh ya kembali, ini bisa dgn bisa di hilangkan dengan cara di remove, tapi karena penting juga buat developer tahu, bentuk yang waktu kita bikin kayak gimana sih, waktu itu, nah, ini penting, jadi ada trigger,ifornal emgannya yaeed, itu triger, seperti ini, eh, Covid Trigger, cuma mesh nya saya hilangin, jadi字 begatannya gak ada, tidak ada material, былиושement, tidak ada material, methyl, tidak ada material nya disitu, terus kita tambahin bo plumbing, box collider jangan lupa ininya di trigger terus disininya kita cuman butuh script scriptnya sendiri sederhana banget Oke nah ini udah ngelot di visual studio jadi fungsi atau scriptnya itu sederhana banget di sini cuman kita pakai namespace dari nanti isi system polish collection isi system collection generis ini kalau kita mau bikin apa yang ya apa collection of script kita pakai using Unity engine enggak ada pakai UI enggak ada pakai yang lain-lain cuman tiga ini aja terus kita kasih nama tutorial trigger karena kita pakai apa ya akhirnya dari ini poan kita memiliki ya terus publika kita bikin variabel ini adalah variabel ada tiga variabel public tipenya game object kita bikin tutorial reference tutorial reference yang mana yang kita tutorial reference itu yang tadi kita inactivate nah yang ini ini tutorial reference nya jadi di sini di game object ini mt game object ini tutorial trigger kita bikin ini is trigger maksudnya apa is trigger jadi kalau kita lihat ini ada box setiap karakter benda apapun yang melewati dia harusnya kan ngebam ya Hai harusnya ngebam karena dia punya collider inget collider itu adalah fisik fisik di unity yang mem yang menghasilkan benturan jadi box collider atau apapun collider itu adalah cekking benturan atau cekking hit gitu ya nah jadi kalau misalkan ada dua tipe satu yang biasa kalau kita uncheck deng ini maka dia akan ngebam gitu dia akan ngebam dan player ataupun ke apa karakter dalam game tidak akan bisa menembus benda ini tapi kalau kita cek kita cek jadi trigger player atau karakter bisa lewat benda ini Hai terus fungsinya apa dong trigger disini artinya disini dia hanya ngecek ada enggak sih benda yang melewati dia gitu atau ada enggak sih benda yang ngebam sama dia hit dengan mesnya dia ini ya jadi kita set trigger nah sorry Nah itu setujuannya apa kita nge-set ini sebagai trigger tujuannya adalah tadi untuk mengaktifkan ini untuk mengaktifkan si UI tutorial tadi ya jadi disini kita set trigger kita mau ngecek ada lewat lewat nggak sih kalau ada yang lewat Oke saya mau aktifkan ini Oke dengan cara script yang kita buatin ya nah scriptnya tadi kita bikin public game objek buat reference 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 dari tutorial UI tadi yang kita mau aktifin ini oke nah nah kita tinggal drag aja dari sini langsung ke sini ya gitu oke oke gitu aja jadi tinggal tarik jadi kita kesini dulu tutorial figure terus kita drag ke sini masukin pop-up oke nah itu tadi jadi ini adalah yang tadi tutorial apa pol yang tadi pol juga ya nah terus kita bikin private boolean untuk yang tidak tahu apa itu bedanya private sama public public itu artinya variable game yang objek ini bisa diakses oleh semua kelas semua kelas jadi dia bisa diakses semua kelas gitu ya kalau private dia nggak bisa diakses oleh semua kelas dia hanya milik dari kelas ini saja tutorial trigger jadi kita bikin private boolean stay false tujuannya apa kita mau ngecek apakah dia stay di area itu atau nggak gitu ya terus private boolean enter trigger maksudnya apa dia baru masuk ke trigger itu atau nggak kita bikin semuanya kondisi defaultnya itu false artinya nggak aktif oke nah terus kita bikin ini adalah private void on trigger stay ini bawaan dari unitnya jadi kalian bisa nggak perlu harus bikin sendiri udah dari unitnya jadi on trigger terus on trigger enter on trigger action sama fix update ini semuanya udah ada jadi unit jadi kita nggak perlu bikin ini dalam metode to function yang udah ada di unit oke yang pertama itu kita mau cek on trigger stay jadi kita mau ngecek ngeceknya dengan cara apa collider order 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 itu siapa order itu adalah collidernya si box ini nih oke jadi ada yang collide nggak sih sama dia gitu ya jadi order jadi nah kalau ada si order ini compare player tag player kalau ada yang collide sama si collider ini yaitu si order ini si order ini siapa kita mau tentuin si order ini adalah compare tag maksudnya apa compare tag compare tag itu adalah bandingin atau kalau pastikan bahwa tag ini tag tag adalah ini this is tag kita cari player kita eh player kita itu adalah dia nah ini ob nah kecil nah ini dia lihat tagnya adalah player oke tagnya player jadi waktu kita cari tolong lihat apakah ada sesuatu yang collide kita cari tolong lihat dengan yaitu spesifikasi atau tag player kalau ada maka stay true jadi kalau misalkan ada maka yang tadinya ini false nggak aktif kita aktif ya oke jadi kalau misalkan dia stay disitu stay di mana stay di box ini ini stay di box ini si player tadi kalau stay di box itu maka player ini kalau stay saya saya coba ini ya saya coba tarik dia ya ke nah jadi kalau misalkan si player ini kalau di atas sini dia nggak kalau di atas sini dia nggak collide kan ya nggak kalau dia disini dia nggak collide dia belum collide nah kalau kita lihat di sini nah ini kan belum collide ya ini belum collide belum ada benturan nah dengan cara begini ini kita mau ngecek apakah ada benturan nggak dengan box ini kalau ada benturan di script tadi kita mau cek benturannya sama apa sama take player atau bukan oke sama take player atau bukan kalau sama take player ini ini di su Amazon ini sedang itu ada benturan oke kalau ada maka dibikin true yes ada benturan oke nah ada jadi on trigger staynya ada nah ini juga sama sih on trigger enter on trigger enter tuh masuk ke dalam collider si box ini masuk ke dalam collider si box ini nah itu on trigger enter oke, ngecek ada yang masuk gak sih ke box itu oke ya, nah kalau ada kalau ada if, sama kayak yang atas nih if on trigger stay, collide with other who is other other nya itu adalah the player disini, with tag player nah, kalau on trigger enter, sama is it any colliding atau hit, yes with other other nya itu siapa, player kalau ada, if there is collider with tag player, then tutorial reference set active, jadi dengan enter ini tadi yang kita lihat disini si fold ini yang tadinya gak aktif dibikin jadi aktif oke, dibikin jadi aktif nah, nanti di akhir kita mau coba cek bener atau gak sih pasti bener lah ya karena saya udah coba sih oke nah, berikutnya on trigger exit nah, kalau on trigger exit kita mau ngecek disini kan udah diaktifin nih tutorial reference set to active inget dalam programming atau game semuanya itu harus ditentukan sistemnya bukan berarti dengan cara kita udah ngecek on trigger enter lalu dia aktif kalau sudah aktif maka dia akan aktif terus kita harus inactive jadi, caranya gimana cara nge-inactive nya ya, caranya kalau ketika collider nya exit maksudnya collider nya exit apa? sudah di luar zona atau box collider tadi jadi, kalau misalkan si player nya tadi ada disini ini ini on trigger enter yes on trigger enter dari manapun juga on trigger enter on trigger enter on trigger enter on trigger exit on trigger enter on trigger exit oke jadi ketika pertama kali masuk on trigger enter stay on trigger exit on trigger enter stay on trigger exit oke sebetulnya on trigger stay itu gak perlu juga sih tapi saya mau coba gunakan ini untuk memastikan bahwa si si fault ini yang tadi ini akan tetap nyala jadi tutorial nya akan tetap nyala memastikan saja oke nah jadi setelah ini diaktifkan tadi mana nah ini aktif setaktif on trigger enter aktif the reference of code tutorial nah sekarang kita mau inactivate ya dengan cara ya itu tadi cek lagi on trigger exit ada yang keluar gak sih? oh ada siapa? yang keluar itu siapa? collider dengan siapa? with other other tis siapa? other itu the player oke kalau begitu kalau playernya udah keluar ya udah tutorial reference set active false ya oke set active false and trigger enter trigger false oke nah ini adalah fungsi yang keempat di dalam script ini yaitu prior to prior to fixed update fixed update itu maksudnya apa? fixed update itu adalah kalau game itu kan ingat dalam game itu kan ada yang namanya ada rate per second ya jadi game itu bergerak frame per second frame per second nah fixed update itu adalah fungsi di atau function atau method orang ada yang bilang ini fungsi ada yang bilang ini method terserah ya intinya ini built-in built-in method yang dibuat oleh unity dimana dengan cara menggunakan ini atau dengan ketika kita menggunakan fixed update ini maka apapun script yang ada disini atau function atau if statement ataupun apapun yang kita buat disini dia akan di apa namanya dia akan di execute dia akan di execute per second ya jadi tiap detik dia akan di execute tiap detik want to execute seter detik kemudian execute 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 jadi disini fungsinya untuk apa? yet stay i'm sorry ini tanda apa tanda tanda seru ini artinya tidak artinya tidak atau unless jadi ini if unless jika tidak stay dan enter trigger jika tidak stay dan tidak enter trigger maka tutorial reference dibikin set to post ini untuk memastikan karena kan game itu kan player itu kan gerak setiap saat tidak tidak stay tidak stay gitu ya wait mana sih oh this is the character dia kan bergerak tidak tidak diam terus kan namanya ini game itu tidak diamkan karakternya jadi dia gerak terus supaya kita ngecek apakah dia itu geraknya kemana gitu ya maka kita cek setiap detik gitu ya it is not stay and enter the trigger jadi ada dua kondisi kalau pakai tanda done kayak gini done and done artinya salah satu salah satu syarat tidak terpenuhi misalkan si playernya stay maka fungsi ini atau if ini gak bakalan dieksekut begitu juga sebaliknya kalau enter trigger tidak enter trigger maka tidak akan dieksekut jadi harus duanya terpenuhi jadi kalau dia tidak stay dan enter the trigger jadi kalau dia tidak stay wait dia tidak stay disini ya dia tidak stay dan tidak enter the trigger juga yang artinya oh dia udah lewat gitu artinya dia udah set to close seperti itu kalau stay yaudah di force ya jadi kalau dia tetap diam disitu ya force artinya apa enter trigger di di inactive ya nah itu adalah tentang trigger yang penting untuk kita tahu nanti trigger ini juga akan saya coba gabungkan atau bukan gabungkan jadi kita implementasikan juga di collectible item gitu ya nah sekarang kita mau coba implementasiin trigger collider itu ke dalam sistem point atau sistem UI point gitu ya jadi logitif ini kita gunakan trigger di trigger di collider gitu ya yaitu disini saat ini kita untuk download ini menggunakan sebagai collider jadi kita kita cek trigger nya setelah itu logitif ketika dia collide dengan dengan game objek dalam hal ini game objeknya adalah yang berada di layer karakter jadi kalau tadi di trigger activate UI tutorial itu kitanya pakainya compare tag tapi sekarang kita pakainya layer jadi kalau ada collider colliding antara game objek dengan karakter atau dengan game objek lain yang berada di layer karakter maka kita akan menghilangkan donat ini jadi kita pakai speaker ladder kita trigger seperti tadi terus kita gunakan trigger enter ini dalam stick bawaan dari unity kita cari trigger enter disini lalu setelah itu mau di apain setelah itu kita akan hilangkan seolah-olah ini sudah diambil oleh player atau karakter dengan cara masuk kesini terus pilih trigger enter dan pilih destroy game objek oke setelah pilih destroy game objek maka kita akan tarik game objek si donat ini ke dalam sini jadi setiap kali ada benturan atau hit dengan game objek karakter maka game objek ini akan hilang oke nah terus implementasi berikutnya adalah delay di overall kit nya di overall kit atau di karakter nya kita sudah menggunakan kita juga pakai namanya script point system yang tadi point system ini untuk ngecek apakah ada apakah ada collider benturan tadi kalau tadi kan sebetul mengecek benturan dengan karakter kita kalau ada benturan hilang oke tujuannya cuma itu dia ngecek benturan untuk menghilangkan dirinya sendiri oke nah di player tujuannya adalah untuk membuat point jadi di method on trigger enter kita cek jika ada benturan benturan dengan siapa benturan dengan tag tag siapa collect kita lihat di donat ini ada tag nya adalah collect jadi kalau tadi si donat ini ngecek melalui layer layernya karakter kalau sekarang si player nya balik lagi ke seperti yang tadi yang activate UI tutorial dia ngecek benturan melalui tag oke kalau ada benturan melalui tag yaitu tag nya adalah collect maka apa yang kita inginkan adalah kita sudah bikin 3 variable disini public variable static static itu artinya apa variable ini bisa diakses oleh semua kelas ini jadi script ini bisa mengakses yang namanya variable static ini jadi kita mau si variable ini berubah nambah 1 nambah 1 bentuknya integer ini integer dalam dalam programming itu kita kenal ada beberapa tipe variable salah satunya ada integer integer itu whole number 0 sampai sekian double itu decimal karakter itu karakter bisa huruf angka dan lain lain umumnya digunakan dengan cara menggunakan kutip tanda kutip string juga pakai double kutip dan boolean boolean bisa false atau true nah kita mau ubah ini kalau setiap kali ada benturan dengan collect text collect dia akan menambah 1 oke nah setelah itu disini kita pastikan dulu di void start kita pastikan dulu bahwa si score count atau variable ini semuanya 0 kita gak maukan bermain game udah dapat point kan kita pastikan semuanya 0 dulu nah ini tadi sama persis on trigger enter oke jadi kita cek apakah ada benturan setelah ada benturan nambah point nah kita mau tampilkan si collect count ini ke sini oke ke UI 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 yang ada di sini oke kita mau tampilkan jadi setiap kali ada penambahan collect kita mau tampilkan di UI ini ada disini ada beberapa UI ini UI untuk crowd which interaktif berubah ini static game aja gak berubah ini juga static game aja tidak berubah yang X capital ini ini interaktif dia akan menampilkan jumlah donat yang udah kita makan gitu ya nah jadi disini kita akan ubah kita bikin dua variable public satu image yang tadi donat yang keduanya game object collect text yang jadi capital X capital X yang akan kita ubah nah kita bikin kita bikin si script nya disimpan disini di parent object nya itu collect UI lalu kita drag aja si game object donat ke tadi kesini lalu kita drag juga si collect text nya kesini jadi kita udah punya reference untuk merubah ini atau merubah si donat tapi nanti saya akan merubah donat saya dingin banget nya bisa berputar gitu ya untuk collect text saya akan merubah sekarang yaitu karena penting gitu ya nah kita akan merubah dengan cara apa dengan cara ini kita ambil integer atau variable tadi yang collect count itu which is dari point system kita ambil ini lalu kita ubah ke string ingat tadi string itu bisa berupa text atau angka atau huruf gitu ya nah kita akan ubah dan kita akan simpan value apapun yang ada di collect count ini variable collect ini ke dalam text ya jadi collect text ini yang tadinya game object yang tadinya ini ini cuma object kan kita akan cari secari cari komponen text jadi dari game object ini kita akan cari komponen text yang akan kita ubah jadi dengan cara fungsi seperti ini collect text get component artinya cari komponen dari game object ini yang tipenya text lalu kita ubah menjadi text oke nah setelah itu kita akan simpan si integer variable ini collect count yang setelah kita ubah menjadi string ke dalam text ini yang hasilnya adalah kita menampilkan angka apapun yang kita dapatkan setelah player karakter kita ngebam dengan corona type itu itu aja guys ini kita udah coba penyelintai semua nih kita lihat collider pertama ya collider pertama dia muncul lipstick to move right stick to turn to camera jangan khawatir kenapa tulisannya lipstick tidak ada disini jangan khawatir nanti saya sudah buat kan di canvas buat di android mongong di os jadi akan ada virtual tweet nah ini seperti ini guys ada jump forward jump battle nanti nanti ada nanti gamenya kayak gini nama gamenya saya enggak punya nanti lagi ada seperti ini nama gamenya budak kletik lah ada ide kalau ada yang punya ide ngasih nama gamenya apa kalau nama guys udah kletik karena karakter budak kletik oke nah seperti ini kalau dia jatuh boom darahnya berkurang jadi triggernya udah jelas semua ya ada trigger oke kayak gitu nah itu buat tadi ngetest trigger ngetest trigger untuk tutorialnya sekarang saya mau coba yang apa UI untuk sistem point UI untuk sistem point kebetulan si donatnya saya tempatin di di atas ini guys jadi saya tarik dulu ke atas oke 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 kita mulai kita cek disini kalau dia ngetrigger enggak ya oke ngetrigger 1 2 jadi tutorial hari ini berhasil ya guys sistem trigger untuk tutorial e-gamenya muncul sistem untuk trigger point UI canvasnya juga muncul oke segitu aja guys untuk hari ini terima kasih buat sudah nonton kalau misalkan ada yang suka dengan video tutorialnya silahkan jangan lupa thumbs up like kalau ada yang mau tutorial yang lain komen aja di bawah guys kalau ada yang mau kasih ide buat judul gamenya bisa juga terima kasih see you on the next video guys thank you for watching bye